Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya saya ada banyak hal yang mau saya sampaikan sama kamu. Ya cuma mungkin situasinya gak memungkinkan. Terus Pak Debong juga kayaknya terus-terusan memperhatikan saya. Jadi ya terus terang saya kehilangan kata-kata. Iya sih. Makanya saya minta maaf ya kalau kondisi tadi tuh udah bikin kamu jadi gak nyaman. Tapi ini bener-bener kebetulan banget. Jadi om Debong tuh emang suka kayak gitu. Terus gue tiba-tiba dateng ke rumah mungkin dia pengen sedang ngobrol-ngobrol aja kali. Karena beliau itu kan emang sahabat almarhum papa. Jadi aku juga udah nganggep dia udah kayak papa aku sendiri. Ya tadi juga Pak Debong ada cerita sih soal itu. Tapi kalau boleh tahu kenapa Pak Debong manggil kamu? Dia panggilan sayangnya Romy. Romy iya. Kenapa bukan Romy lah? Enggak tahu sih. Itu kebiasaan dari kecil aja dia manggilnya Romy. Dan akhirnya juga aku ngasih nama anak aku Romy. Oh iya iya. Yaudah oke kalau gitu nanti ya mungkin next time kalau tidak ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena memang ada sesuatu dari dalam hati saya mau saya sampaikan buat kamu. Mau ngomongin sesuatu dalam hati? Ya ampun. Ini kenapa gue langsung deg-degan begini sih? Duh amit-amit deh gue kayak ABG gini sih. Nah ini ya. Oke kalau gitu saya panggilan. Makasih buat makan malam ya. Oh iya sama-sama. Terus nanti ya kapan pegantian saya undang kamu rumah buat makan malam? Ya boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romy. Maaf. Ada yang mau bicarakan sama Romy. Soal apa ya om? Duduk. Sebenarnya tujuan utama om datang kemana. Adalah terkait dengan masalah Romy yang sudah memberitahu ke om. Kalau Romy sudah pasti tidak ingin melanjutkan proses pengenalan dengan Pak Susilo. Iya om. Emang gitu. Alasannya karena apa Romy? Bukankah Romy dengan Pak Susilo sudah hampir dekat? Ya yang kayak Romy bilang ke om. Ya gimana ya om. Emang gak ngerasa serik aja gitu loh. Gak ada kemistrinya jadi Romy ngerasa gak nyaman aja. Ya namanya kalau gak cocok kan emang gak bisa dipaksa ya om. Nanti yang ada Romy malah jadi PHP ke Pak Susilo. Oh Romy. Om ingin bertanya kepada Romy. Dan tolong Romy jawab dengan jujur. Apakah Romy mengakhiri hubungan dengan Pak Susilo? Itu karena ada kait aja dengan Ryo. Jujur aja Romy. Jawab yang sejujurnya mengenai hal ini. Ya om. Romy emang pengen ngasih kesempatan sama Ryo. Romy. Romy. Romy itu terlalu mudah untuk kamu. Dan om melihat. Pada diri Ryo. Tidak ada sosok kebapaan sama sekali. Om minta. Romy bisa bijak dalam memilih pesanan. Terlebih. Terlebih. Ryo itu adalah partner kerja kita. Yang artinya. Apakah perasaan Ryo ke Romy itu tulus. Atau ada udang di balik batu. Atau ada udang di balik batu. Bagi yang dipilihkan sama Robi dan Rumana. Karena memang mereka yang punya niat. Untuk menjodohkan Ryo ke Empo. Apa? Pilihan Robi dan Rumana? Iya om. Oji, Empo juga. Kita sangat mengenal siapa Robi dan Rumana. Dan kita sangat percaya sama mereka. Jadi kalau menurut Oji. Kayaknya gak mungkin deh om. Kalau Ryo itu punya niat. Ada udang di balik batu. Seperti yang Om Dubong sebutkan tadi. Karena Ryo itu wakil perusahaannya Robi loh. Dan Robi itu sangat percaya sekali sama Ryo. Dan kita di Kabung Duku. Kita kenal sekali siapa Robi. Dan sepertinya itu bisa jadi jaminan. Keragu-raguannya Om Dubong sama Ryo. Iya. Om tau siapa Robi. Tapi di luar itu. Menurut Om. Romy membutuhkan sosok yang lebih dari sekedar itu. Tolong. Om minta Romy pertimbang lagi dengan mata. Apakah perasaan anak-anak Romy. yang membutuhkan seorang ayah yang lebih muda dari ibunya. Om pulang dulu. Assalamualaikum. Berapa sus? Romy. Romy. Ya kalau dibandingkan dengan pemeriksaan pertama tadi. Lumailah turunnya Pak Togu. Romy. 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 Oh iyalah, masa pake uang dokter, percuma saja kau getol cari uang, kalau untuk kesehatan sendiri saja kikir Bukan begitu Apa? Udah, kau diam, bye-bye di sini, biar aku sama Ryama yang urus semuanya Ayo Ri, kita bayar dulu Kita datang dulu Kalau kagak terpaksa, males sebetulnya gua nengongin si Togo, daripada gua diplotin sama istri gua, yang cantik, mending terpaksa deh gua, jalan aja Si Togo, upahannya dia kena vertigo, kata dokter Jadi dia harus nginap dulu disini, barang sehari dua Assalamualaikum 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 Bagaimana kondisi Togo, Dek, Ryama Bang Haji khawatir, dia kenapa-kenapa Makanya Bang Haji ajak nih Ustaz Jakaria sama yang lainnya, untuk nengok Togo, sakit apa, Dek Sebelumnya, makasih banyak ya, bapak-bapak atas perhatiannya Bagi Togo, kata dokter, sakit vertigo Waduh, bahaya dong Masih ada harapan kakak? Assalamu'alaikum. 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 Bagaimana Pak Togu? Alhamdulillah disakit. Alhamdulillah disakit. Alhamdulillah. Ya Allah. Ruangan ini sebetulnya berputar-putar. Kemarin juga di rumah begitu. Semua berputar cengkelan. Sampai saya jatuh. Tidak kuat diri. Namanya vertigo memang kayak begitu. Tolong Togu. Tapi kalau nanti dapat perawatan, penanganan yang total dari dokter. Insya Allah bisa sembuh. Gampang obatnya, Gu. Ya Pak Haji. Ya sedokah aja yang banyak. Gua jarang lihat lu sedakwah. Pak Haji. Mencoba itu kalau ngomong hati-hati. Ya. Emang kalau mau suruh aku itu bilang-bilang apa? Ya Allah jangan marah, Gu. Gua cuma nyengetin doang. Eh. Sadako deh lu. Biar sembuh. Karena sadako itu bukan hanya merusihkan rezeki. Tapi sekaligus merusihkan hati yang bersih. Baru Haji dua kali aja. Enggak percaya. Emangnya Pak Haji ini Ustadz apa sih? Aduh. Ini bikin emosi-emosi. Aku memang. Iya. Gua memang bukan Ustadz gua. Tapi gua rutin ngikutin pengajian Ustadz Jakaria. Jadi gua tahu paidahnya sadako. Lu kalau ngaji sok ngantuk sih. Jadi gua gak tahu. Tanya deh nih Ustadz Jakaria. Kalau lu gak percaya tuh. Ah. Pak Ustadz. Emang betul apa yang dibilang Pak Haji Muhyiddin. Menurut hadis riwayat Bayhaki. Rasulullah SAW bersabda. Obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan sodakoh. Ah. Jadi. Ada. Hadisnya Pak Ustadz. Ada dong. Banyak gua. Itu baru salah satunya tuh. Kalau gua sebutin satu persatu. Waduh. Lu gak percaya. Karena gua bukan Ustadz tuh. Ah. Benar juga omongan si Muhyiddin. Biar jongornya selalu menyakiti orang. Tapi sebenarnya isinya selalu pas. Selama ini. Aku memang jarang sekali. Malah hampir tidak pernah bersedekah. Maupun beramal. Apa mungkin penyakit ini. Gara-gara aku tidak pernah bersedekah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Gua lega rasanya. Karena artika kemarin-kemarin. Mau menuruti permintaan gua. Buat sodakoh. Kembecik dan pantiasuhan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Karena selama ini aku tidak pernah bersedekah di jalanmu. Padahal harta aku banyak. Malu jerinya aku sama Haji Muhyiddin yang meledek aku. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladeen. Adoah Rio kok belum pulang juga sampai jam segini. Mana gak ada kabar lagi. Anak itu sering bikin cemas deh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah akhirnya pulang juga kamu Kenapa sih mukanya gitu? Lah kok pokoknya nanya sih Lihat nih udah jam berapa Kamu gak pulang-pulang juga ya Mama cemas lah Oh iya Ya maaf deh ma Memangnya kamu dari mana? Abis dari rumahnya Rom lah Ada makan malam disana Memangnya hubungan kamu udah serius ya sama dia? Ya enggak Ya cuma makan malam aja Ya maksudnya kan Ya itu jadi salah satu proses Buat lebih mengenal aja ma Ya biasanya kan Kalau udah saling undang makan malam Berarti hubungannya sudah jauh lebih serius Ya Enggak sih Ya cuman Ya seperti tadi bilang Cuman supaya lebih mengenal aja Terus hasil makan malamnya apa? Cuma kalian berdua? Enggak ma Kita Kita makan malam tuh bertiga Ya rencananya aku Rom lah Sama adiknya Rom lah Oji Cuman ternyata ada Ada orang lain yang Ikut makan malam juga disitu Dan itu membuat Aku sama Rom lah ya Lumayan mati kutu Tapi ya aku sih yakin Rom lah udah Memberi perhatian yang khusus buat aku Yaudah Mama doakan yang terbaik buat kamu Iya ma Makasih Makasih buat restunya Mungkin ada bapak sana? Iya ma Aku seru dulu ya Berasaan kita baru keluar ya Tar Nah udah main jam satu aja Oh pantesan mal Gembel-gembel di perut ane pada brontak Perut ane lapar Udah waktunya makan malam nih Yalah di otak lu cuma ada makanan doang Yang lain kenapa sih? Haa emangnya nanti kakak lapar Ya lapar sih lapar Tar Tapi secara logika gue kagak mikirin Lantaran kagak ada makanan yang bisa dimakan Lu mau makan angin? Ya enggak Orang makan tuh nasi Ma kue Makan angin Yaudah Hah Gue ketuk Awal Iya liat liat Iya liat liat apa? Ayo kita kesana ya Ayo Ayo Aduh Mali Hehehe Ada makanan mal Komplit Ada minumannya lagi mal Hehehe Ini makanan sama minuman siapa di taruh di mali? Hehehe 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 Wih Ada tulisannya Untuk hansip Mali Berarti ini makanan sama minuman Buat kita Asik 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 Hehehe Tuh Hehehe Alhamdulillah Dapet makanan sama minuman Hehehe Ini kayaknya sih makanannya enak nih tar Coba liat dulu Jangan main tembak Emang ini tuh dukun Wah tar Hah Ini makanan kayaknya lezat banget tar Komplit Tuh Ya kan Wah Alhamdulillah tar Eh Mali Kira-kira siapa yang ngasih kita ya mal? Cuman ada tulisannya untuk hansip Kaga ada namanya lagi? Ya Mungkin aja orang yang ngasih Kaga mau ria tar Kan ada istilah Masih tangan kanan Tangan kiri Kaga boleh tahu Oh iya 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 Eh Mali Kalo menurut logika ente Kira-kira siapa nih yang ngasih makanan? Mak Haji Pak Haji Hari Soekardi Atau Rahmadi Kalo kaga Si Lobby Nah kira-kira siapa ya? Aku kakak bisa nebak-nebak begitu tar Secara logika kan sekarang banyak banget nih orang yang jadi dermawan di Kampung Nuku Hehehe Yang pasti Mal Bukan Haji Muhyiddin sama Kardun Kalo mereka berdua bisa kiamat Hehehe Eh kagak tahu juga Lu kagak boleh begitu Sehujon tuh Terus gimana dong Mal? Yaudah kan lu dari tadi katanya perut lu grendeng Ngan lapar Yaudah makan Eh tapi jangan lupa baca bismillah Biar kuntilanak kamu gendero kagak ikut makan makanan jatah lu Oh itu jangan gitu dong Mal Ya bikin langit takut aja Iya 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 bismillahirrahmanirrahim Uh Uh Mali Ajir bener Majus Eh Kali ini kagak dimakan Hmm Lagi diep Oh Hai Allah Kamidatan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa